Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan akibat suhu Nah di materi perubahan akibat suhu ini ada dua macam Jadi perubahan suatu benda, suatu zat yang diakibatkan oleh perubahan suhu itu ada dua macam Yaitu yang pertama ini adalah pemuayan Ada pemuayan dan satu lagi ada penyusutan Nah pemuayan itu apa sih? Jadi pemuayan itu adalah proses memperbesar ukuran suatu zat yang masanya tetap Jadi di sini pemuayan ini terjadi ketika suhu naik dan ukuran suatu benda itu bertambah Bisa bertambah panjang, bisa bertambah luas, atau bisa juga bertambah volumenya Sedangkan penyusutan itu kebalikan dari pemuayan Kalau penyusutan ini terjadi ketika suhunya itu menurun Jadi kalau di pemuayan suhu dari rendah ke tinggi Kalau di penyusutan, suhunya itu berubah dari tinggi ke rendah Nah suhu rendah itu suhu dingin, suhu tinggi itu suhu panas Jadi penyusutan itu proses memperkecil Nah ketika terjadi penyusutan, ukuran suatu benda itu juga berubah menjadi lebih kecil Yang tadinya dia panjang berubah menjadi kecil Yang tadi luasnya besar jadi luasnya lebih kecil Yang tadi volumenya besar jadi volumenya berkurang Dan seterusnya gitu Nah apa aja sih yang mengalami pemuayan dan juga penyusutan ini? Yang mengalami pemuayan dan penyusutan itu ada banyak Di sini ditampilkan beberapa contoh Yang pertama adalah kabel listrik Nah seperti yang ditampilkan di sini Kabel listrik ini mengalami penyusutan dan juga pemuayan Kapan dia menyusut? Yaitu ketika suhunya panas di siang hari Makannya oleh sebab itu Kabel listrik ini dipasang agak longgar Agak menggantung, tidak tertarik lurus Kenapa? Karena ketika siang dia akan memuai Ketika malam dia akan menyusut Nah yang dikhawatirkan adalah ketika dia menyusut Kalau dia memuai agak panjang Gak masalah kan ya Sebenarnya dipasang lurus gitu Kan dia memuai nanti tambah panjang Tapi kalau misalnya dia dipasangnya terlalu kencang Terlalu pas Pas malam hari menyusut Nanti dia harus tarik menarik antara ujung dengan ujung Bisa jadi kabelnya putus Makanya pemasangan kabel listrik itu harus agak longgar Supaya pas pemuayan itu gak ngaruh, gak masalah ya Pemuayan mungkin dia agak jadi ngegantung gini Tapi pas penyusutannya dia gak bakalan tarik menarik Sehingga menyebabkan kabel putus gitu Kemudian yang kedua Ada juga disini jendela Pemasangan kaca jendela itu juga diberikan ruang Jadi gak pas-pasan antara jendela dengan bingkai jendelanya Karena saat siang hari sama seperti si kabel Ketika siang hari panas Dia itu memuai Nah ketika dia memuai Harus bertambah lebar Karena sisi-sisinya nih Harus ada ruang Jadi disini di bagian bingkainya ini diberikan ruang muai Nah ruang muainya ini menyesuaikan dengan jenis dari kacanya Jika kacanya memuainya itu banyak Maka ruang yang disediakan juga harus banyak Tapi jangan sampai terlalu longgar Dan nanti kacanya keluar dari bingkainya pas menyusut Jadi harus diperhitungkan juga Berapa koefisien muainya yang akan kita pelajari nanti Oke Jadi tonton terus Simak terus videonya Selanjutnya disini adalah Jembatan beton Nah di Indonesia banyak nih Flyover ya Jembatan beton Jembatan beton itu kan ada beton 1 dengan beton 2 Nah disitu biasanya disambungin besi baja atau besi ini seperti ini Kayak gini ya Ini biasanya kayak gajulkan gitu loh Kayak polisi tidur seolah-olah Tapi bukan polisi tidur kan ya Ini tuh penyambungnya Nah disini diberikan ruang Atau dipasangnya agak renggang Kenapa? Karena pada siang hari yang panas Kalau misalnya si betonnya itu memuai Ya kalau memuai Kalau misalnya dia Ini beton 1 dengan beton 1 lagi memuai Tabrakan kan Kalau gak ada ruang Nanti bisa jadi dia belok ke atas Atau bisa jadi juga pecah Nah makanya harus ada ruangnya Untuk memuainya itu Kalau menyusut Yang penting dia gak jatuh Gak melewati batas Apa tuh Tiangnya Yang penting dia gak melewati tiangnya Supaya tetep terpasang Dan inget juga Jembatan beton itu Tiangnya besar ya Jadi Segini doang nih Apa namanya nih Renggangnya itu cuma segini Sedangkan Tiang betonnya itu kan besar Jadi ini gak akan membuat Beton yang satu Dengan beton yang satunya lagi jatuh Ya oke Selanjutnya Ini adalah Rel kereta Nah rel kereta juga dipasang agak renggang Karena di siang hari yang panas Dia akan memuai Kalau misalnya dia dipasangnya rapat Di siang hari yang panas Misalnya dipasangnya udah begini Pas siang hari itu dia memuai Dia bakalan belok ke atas Gini kan ya Karena kan di bawahnya disini juga ada padatan Jadi dia akan belok ke atas gitu Sehingga menyebabkan Bahaya Ini kan lintasan dari kereta ya Kalau misalnya dia belok ke atas kan Bahaya untuk Laju keretanya Jadi harus ada Jaraknya Harus diberikan ruang Untuk memuai di siang hari Dan dia merenggang di malam hari Tidak terlalu berpengaruh Meskipun ada renggang Kan ini gak sebesar Roda dari si kereta Kecuali roda keretanya sekecil Gini Terus dia nyilip disini baru Itu kan bahaya Tapi ini kan Roda kereta gak sekecil itu Jadi ini gak mempengaruhi Renggang ini gak mempengaruhi Jadi gak masalah Yang penting saat memuai Dia tidak membuat Relnya jadi bengkok Gitu Lalu yang terakhir Contohnya adalah Jembatan besi Nah di jembatan besi ini Disini Ada yang bagiannya fix Atau bagian ini tetap Dan disini ada yang beroda Jadi jembatan besi itu Biasanya jembatan yang ada rodanya Kenapa ada rodanya Tujuannya supaya Ketika dia mengalami Pemuayan Pada siang hari yang panas Nah dia itu Memuai kan berarti Bertambah ukurannya ya Nah dia bisa bergerak Kesini nih Karena ada roda-rodanya Dia bisa bergerak Nah pas dia menyusut Dia bisa bergerak ke kiri Jadi bergerak ke kanan Atau bergerak ke kiri Tapi jangan dianggap bahwa Nanti kalau dia ke kiri Menyusut nih Dia bakalan jadi kecil Enggak Enggak sekecil itu Karena jembatan Yang terbuat dari besi itu Besi punya Koefisien muai Yang tidak terlalu besar Jadi meskipun Dia mengalami Pemuayan dan penyusutan Itu tidak terlalu besar Ya Cuma beberapa saja Tapi tidak terlalu besar Sampai ukuran jadi besar banget Atau jadi kecil banget Itu enggak Oke selanjutnya Nah Pemuayan pada zat padat ini Dibagi jadi tiga Jadi pemuayan pada zat padat itu Ada yang namanya Muai panjang Nah muai panjang ini Berarti dia Pemuayan Yang ukuran panjangnya itu Yang berubah ya Nah di Pemuayan panjang ini Ada alat percobaannya Namanya motion brook Jadi ini alat untuk Mengukur Meneliti Berapa pertambahan panjang Dari suatu Batang logam Nah disini Di motion brook itu Biasanya ada tiga wadah Jadi bisa naruh tiga Bisa meletakkan tiga batang logam Yang berbeda Kalau batang logamnya berbeda Maka dia punya Suatu Kandungan yang membuat dia itu Bertambah panjangnya berbeda Jadi misalnya antara Logam besi Logam dari besi Dan juga logam dari aluminium Ketika dipanaskan itu Panjangnya Akan berbeda Meskipun awalnya sama Gitu ya Nah nanti kalau misalnya Dia dipanaskan Ini kan spirtus Nah dipanaskan Batang logamnya itu Akan bertambah panjang Ketika dia bertambah panjang Dia akan mendorong Jarum yang sebelah sini Nah jarum yang didorong ini Akan naik Dan sudut disini Sudut ini itu sudut Sudutnya akan menunjukkan Berapa besar Pertambahannya Makin besar sudutnya Maka makin besar Pertambahan panjang Dari batang logamnya Seperti itu Nah secara matematis Pemuayan ini Punya persamaan Seperti ini Yang pertama Delta L sama dengan Alpha L0 delta T Delta L ini Delta kan selisih Jadi selisih panjang akhir Dengan panjang awal Kalau panjang akhir Dengan panjang awal Yang mana dia itu Mengalami pemuayan Pasti panjang akhirnya Lebih besar dari panjang awal kan Maka panjang akhirnya Disini delta L itu Panjang akhir Kurang panjang awal Kenapa penulisannya Harus begini Karena panjang ketika akhir Dengan awal Panjangan yang akhir Makanya harus yang akhir Dikurang yang awal Kalau yang awalnya Lebih besar Maka L0 dikurang L Gitu Itu terjadi Kalau di penyusutan Ya Oke Lanjut Dari sini Kalau misalnya Kita mau cari panjang akhir Ini secara matematis aja Kalau mau cari panjang akhir L0 nya pindah ruas Jadinya L sama dengan L0 Tambah Alfa L0 Delta T Kayak gini L sama dengan L0 Tambah Alfa L0 Delta T Nah L0 dengan L0 ini Bisa dikeluarkan Jadi seperti ini L0 bagi L0 Sama dengan 1 Alfa L0 Delta T L0 nya dikeluarin Jadi tinggal Alfa Delta T Gitu ya Jadi ini rumus-rumusnya Sebenarnya Kalian cuma perlu Hafalin yang satu Yang lainnya ini Tinggal diturunin aja Dari yang pertama Nah keterangannya Delta L ini Perubahan panjang Atau selisih panjang Akhir dengan panjang awal Satuannya bisa meter Bisa centimeter Bisa desimeter Dan seterusnya Yang penting Seragam untuk Delta L L dan L0 Ini harus seragam Boleh meter Semua Boleh centimeter Semua Boleh desimeter Semua Yang penting sama Dan kalau misalnya Soalnya PG Ada pilihannya Tapi sebenarnya Nanti ini dipelajari Lebih lanjut Di SMA Jadi sekarang Kita belajar Konsepnya aja Terus alpha Itu adalah Koefisien muai panjang Nah Koefisien muai panjang Ini adalah Yang mempengaruhi Perubahan panjang Suatu benda Semakin besar Koefisien muai panjangnya Maka Semakin besar Pemuayannya Jadi misalnya Besi dan aluminium Tadi Besi dan aluminium Itu Koefisien muai panjangnya Lebih besar Besi Daripada Aluminium Eh lebih besar Aluminium Daripada besi Mohon maaf Saya ulang ya Besi dan aluminium Koefisien muai panjangnya Itu lebih besar Aluminium Jadi ketika Mengalami pemuayan Dalam Panjang awalnya Itu sama Antara besi Dan aluminium Terus mereka memuai Maka aluminium Akan bertambah Lebih panjang Daripada besi Karena Koefisien muai Panjangnya Lebih besar Aluminium Daripada besi Jadi diingat-ingat Koefisien muai panjang Yang lebih besar Akan membuat Pemuayannya Menjadi lebih Besar Lalu L0 Itu adalah Panjang mula-mula Nah ini juga Mempengaruhi Pemuayan Pasti Kalau panjang awalnya Lebih besar Kemungkinan besar Panjang akhirnya Juga lebih besar Tapi balik lagi Sama koefisien muai panjangnya Kemudian Ada delta T Yaitu perubahan suhu Satuannya adalah Derajat Celsius Lalu ada L Panjang akhir Satuannya harus sama L0 Dengan delta L Dan juga L Satuannya harus sama Jadi Yang paling Mempengaruhi Dari proses Pemuayan Adalah Nilai Alfanya Atau koefisien Muai panjangnya Nah selain Pemuayan Zat padat Mengalami Muai panjang Dia juga Mengalami Muai luas Nah Muai luas ini Kalau tadi Muai panjang Cuma mengalami Penambahan ukuran Ke satu dimensi Panjang doang Kalau luas ini Ke sisi Panjang Dan juga lebar Jadi ke dua sisi Jadi dua dimensi Gitu Dia punya persamaan Mirip dengan Muai panjang Tapi Ganti Kalau panjang Itu kan Bahasa Inggrisnya Long Makanya L Kalau luas Bahasa Inggrisnya Itu area Jadi semua L Di sini Semua L Diganti jadi A Terus Alfanya Diganti jadi beta Ya Karena kalau dia Muai panjang Berarti pakenya Koefisien Muai panjang Kalau luas Berarti pakenya Koefisien Muai luas Gitu Nah persamaannya Jadinya Kalau ini delta L Berarti di sini Delta V Eh delta A Maaf Area lupa Delta A Sama dengan Beta A0 Delta T Nah betanya ini Koefisien Muai luas A nya ini area Delta T nya Tetap sama Jadi kalau misalnya Kita jabarin Seperti ini A dikurang A0 Ya gitu kan Jadi kalau A nya tetap A0 nya pindah Jadinya Sama kayak gini Jadi A sama dengan A0 Tambah beta A0 Delta T Kalau A0 nya dikeluarin Jadi kayak gini Jadi A0 Kali 1 Tambah beta Delta T Terus untuk keterangannya Sama Tinggal diganti aja Kalau dia L Di sini panjang Berarti kalau A Di sini adalah Luas Jadinya Delta A perubahan Luas Kemudian betanya Koefisien Muai luas Nah beta ini Bisa didapatkan Dari 2 kali Alpha Jadi misalnya Tadi aluminium Diketahui Alpha nya berapa Maka kita bisa cari Beta nya dari Pengalian 2 kali Alpha Jadi tetap aja Kalau misalnya Alpha nya lebih besar Pasti muai luasnya Juga lebih besar Ya Oke Terus A0 ini Luas mula-mula Dan yang selanjutnya Delta T Perubahan suhu Dan juga A nya luas Akhir Sama seperti Di muai panjang Jadi yang ngebedain Muai panjang Dan muai luas Itu hanya Muai panjang Pemuaiannya ke satu arah Muai luas Pemuaiannya ke dua arah Muai panjang Dipengaruhi oleh Alpha Muai luas Juga dipengaruhi Alpha 2 kali Jadi tetap Alpha nya berpengaruh Tapi 2 kali Lebih berpengaruh Daripada muai panjang Gitu Lalu yang ketiga Adalah muai volume Sama seperti Muai panjang Dan juga muai luas Muai volume ini Punya persamaan Yang mirip Tapi beda Simbolnya aja Karena dia kan volume Jadi pakainya Delta V Sama dengan Ini namanya Gama Tadi di panjang Ada Alpha Kemudian di luas Ada beta Di volume Ada gamma Nah gamma V0 delta T Delta V sama V akhir Dikurang V awal Sama dengan Gamma V0 delta T Terus kalau mau cari V Jadi vinolnya pindah ruas Jadinya kayak gini Terus vinolnya bisa kita keluarin Sama kayak tadi Jadinya Satu Tambah Gamma Delta T Keterangannya juga sama Tinggal diganti aja Ini volume Delta V perubahan volume Gamma itu koefisien muai volume Tapi kalau gamma Ini bisa dicari dengan Tiga kali alpha Jadi sebenarnya Intinya dari pemuayan itu Yang paling penting adalah Alfanya Suatu logam Yang punya alpha Paling besar Maka pemuayannya Paling besar Mau dia muai panjang Mau dia Mau dia melakukan Pemuayan panjang Pemuayan luas Ataupun pemuayan volume Alfanya paling berpengaruh Ya Lalu Vinol Ini volume Mula-mula Dan yang terakhir Eh enggak Delta T ini perubahan suhu Yang terakhir Baru V volume akhir Gitu Oke selanjutnya Bimetal Nah bimetal ini Adalah Bimetal ini kan Bi ya Dari kata bibi itu artinya dua Metal itu artinya logam Jadi Bimetal artinya Ada dua logam Yang berbeda Jadi dua logam Dari bahan yang berbeda Logamnya beda Kemudian ditempelkan Jadi satu Sebagai alat Bantu Dari suatu Bahan Dari suatu Bisa bahannya Bisa barang-barang elektronik Bisa juga alarm Dan sebagainya Nah bimetal ini Karena dia punya Dua logam Kalau dua logam Yang berbeda Pasti koefisien muai Panjangnya Koefisien muai Volumenya Koefisien muai Luasnya beda kan Nah dia itu Kalau misalnya Dipanaskan Dua bimetal Bimetal itu Dua buah logam itu Kalau dipanaskan Dia akan melengkung Akan berbelok Ke arah logam Yang koefisien muainya Lebih kecil Langsung aja Ke contoh gambar gini Ini adalah Sebuah bimetal Yang terbuat Dari aluminium Dan juga besi Yang atas ini aluminium Yang bawah ini besi Tadi sudah diinformasikan Bahwa Koefisien muai Dari aluminium Itu lebih besar Daripada besi Kalau aluminium Lebih besar Daripada besi Pasti nanti Kalau dia Melengkung Dipanaskan Melengkung Ke arah Yang koefisien muainya Lebih kecil Jadi melengkungnya Ke arah besi Ya kan Karena koefisien muai Besi lebih kecil Jadi nanti Setelah dipanaskan Akan berbelok Ke bawah Karena besi ini Koefisien muainya Lebih kecil Daripada aluminium Nah penerapan Bimetal ini Ada di mana sih Bimetal ini Ada di Setrika Nah Lampu indikator Setrika itu kan Meskipun dia Dicolokin Kadang dia nyala Kadang dia mati Kenapa bisa Kayak gitu Nyala itu Ketika Setrikanya Belum panas Ya kan Setrikanya Belum panas Dia akan nyala Tapi ketika Setrikanya Sudah terlalu panas Lampu indikatornya Akan mati Nah itu Tahu dari mana Siapa yang membuat itu Itu adalah Tugasnya Si Bimetal Nah ketika Suhu Setrikanya Ini masih dingin Suhu setrika Masih dingin Itu kan berarti Dia gak Mengalami Pemuayan ya Lebih mengalaminya Ke Penyusutan Atau dia normal Misalnya baru nyala gitu Nah dia itu Disini ada dua bahan Mana dia Ini ada dua bahan Bimetal Yang atas Yang bagian atas Ini bersentuhan Dengan si Siapa namanya ini Si lampu indikatornya Tapi dia terlepas Dari sumber listrik Jadi ini sumber listrik Yang bawah nih Yang bagian panasnya Ini ke sumber listrik kan Nah disini Dia terputus ketika Suhu setrikanya dingin Ya kan Suhu setrikanya dingin Dia akan menjauh Oh ini bukan Bukan Suhu setrikanya dingin Ini dia harus Menunjukkan bahwa Lampunya itu Nyala Berarti kemana tuh Nah suhu dingin itu yang ini Suhu setrika dingin itu Dia harus menunjukkan Lampunya nyala Kalau dia lampunya nyala Berarti listriknya Harus nyambung kan Nah pas listrik nyambung itu Lampu harus Pas listrik nyambung itu Si bimetal ini Harus menyentuh listriknya Supaya lampunya nyala Jadi lampunya nyala Ketika suhu dingin Karena si bimetalnya ini Menyentuh listrik Kenapa bisa Dia ini kan terbuat Dari bahan yang sulit Menyusut di bagian atas Dan yang mudah Menyusut di bagian bawah Nah disini Mudah menyusut Mudah memuai Jadi bahan yang mudah Memuai itu Juga mudah menyusut Bahan yang sulit Memuai Juga sulit menyusut Ketika dia itu dingin Bagian bawahnya ini dingin Si listrikanya Nah ketika bagian bawahnya Dingin itu Kan dia menyusut ya Kalau dia memuai itu Berbelok ke arah Yang koefisien muanya Lebih kecil Jadi beloknya ke atas Karena yang atas ini Koefisien muanya Lebih kecil Yang hijau ini Koefisien muanya Lebih kecil Daripada yang kuning Jadi pas suhunya dingin itu Kalau dia Memuai Beloknya ke atas Kalau suhunya dingin Menyusut Dia beloknya ke Yang koefisiennya Lebih besar Bicara tentu ya Ketika dua buah Logam Yang menjadi bimetal Mengalami Pemuayan Maka akan Membelok Ke arah Yang koefisiennya Lebih kecil Tapi ketika Bimetal Mengalami penyusutan Akan berbelok Ke arah Koefisien yang Lebih besar Jadi disini Ada dua buah Logamnya itu Koefisien yang Yang bawah Lebih besar Daripada yang atas Jadi ketika suhu Dingin Menyusutkan Menyusutnya Ke bawah Karena dia Lebih besar Koefisiennya Yang bawah Yang kuning Nah karena dia Belok ke bawah Disini nyambung Ke listrik Listriknya Membuat Lampu indikatornya Nyala Tapi ketika Suhunya naik Ketika panas Maka dia akan Membelok Ke arah Yang koefisiennya Lebih besar Akhirnya dia Nggak menyentuh Stop kontaknya Nggak menyentuh Kontak listriknya Nah kalau listriknya Nggak tersentuh Maka lampu indikatornya Akan mati Gitu Itu konsepnya Untuk setrika Selain setrika Ada juga Ini Alarm kebakaran Nah sama Sama seperti setrika Alarm kebakaran Juga punya Bimetal Nah bimetalnya Itu Disini yang kuning Ini yang kuning Yang sebelah kiri Aja ya Yang sebelah kiri Ini Koefisien muaynya Dibuat Lebih kecil Nah yang Sebelah kanan Koefisiennya Lebih besar Jadi ketika Terjadi Kebakaran Kebakaran itu Kan membuat Panas ya kan Nah kalau Membuat panas Dia akan Memuay Bimetal itu Akan memuay Dan berbelok Ke arah Yang koefisiennya Lebih kecil Karena kuning Lebih kecil Dari Yang sebelah kiri Lebih kecil Dari yang kanan Dia belok ke kiri Nah pas dia belok ke kiri Dia menyentuh Ini nih Ini untuk Menyambungkan listrik Jadi ini kan Listrik terbuka nih Si bimetal Sama Logam yang ini Itu Ini apa ya Logam ini Itu dia gak menyentuhkan Jadi listriknya terputus Ini kan sumber listriknya Nah kalau misalnya Si bimetalnya Menyentuh ini Nah sumber listriknya Mengalir nih Mengalir Pas mengalir Bunyi deh belnya Atau alarm kebakarannya Bunyi gitu Nah pas kebakarannya Udah berhenti Si bimetalnya Dia akan menyusut Nah pas menyusut Dia akan ke Bagian Bimetal Yang logamnya Ini koefisiennya Lebih besar Jadi dia akan Lepas lagi Sehingga belnya Berhenti Gitu Itu dia Bimetal Selanjutnya Selain zat padat Zat cair Juga bisa Memuai Tapi kalau tadi Zat padat kan Ada pemuaian Pemuaian Panjang Ada pemuaian Luas Ada juga Pemuaian volume Kalau di zat cair Ini pemuaiannya Hanya Pemuaian volume Ya Contohnya itu kan air Air kalau mendidih Makin Airnya bisa Tumpah-tumpah kan Padahal Dia gak sebanyak itu Waktu Belum mendidih Tapi pas mendidih Dia itu Tumpah-tumpah Itu bukti bahwa Air mengalami Pemuaian volume Nah dia punya Persamaan yang sama Dengan Pemuaian zat cair Tadi Jadi delta V Sama dengan Gamma Zat cair ini Khususnya di air Ada sifat yang namanya Anomali air Anomali itu artinya beda Jadi air itu punya sifat yang harusnya Semua benda itu kan harusnya Mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah Ya kan Jadi ketika suhu naik Harusnya semuanya itu memuai Tapi air ini punya sifat yang berbeda Dimana pada suhu 0 sampai 4 derajat celsius Jadi dia itu menyimpang Di suhu 0 sampai 4 derajat celsius Dari 0 ke 4 Itu kan suhunya naik Harusnya Kalau suhu naik memuai kan Tapi di suhu 0 ke 4 Dia itu mengalami penyusutan Dan sebaliknya Dari 4 ke 0 Suhunya turun Harusnya dia menyusut Tapi dari 4 ke 0 Dia malah Volumenya bertambah Malah mengalami pemuaian gitu Nah Apa buktinya? Ketika kita membuat Es batu Pas dia lagi dingin-dinginnya tuh Dari 4 Dari 4 derajat menuju 0 0 kan mulai membeku ya Dari 4 menuju 0 Kenapa bisa Yang tadinya Plastik esnya itu biasa aja Terus jadi gendut Jadi Kayak Ngelebar gitu kan Nah itu karena Di suhu 0 sampai 4 Itu dia mengalami pemuaian Eh dari 4 sampai 0 Maaf Dari 4 menuju 0 itu Jadi pas dia mau membeku Dia malah memuai Itu buktinya Kemudian Ketika es batu itu Atau misalnya kalian beli es Apa namanya? Es yang di plastik itu loh Es bonbon Ya semacam itu deh Itu kan ketika masih beku Kemudian dicairin Pas beku bener-bener beku banget Terus dicairin Kesannya jadi Plastiknya tuh kempes Ya kan Nah itu juga bukti Pas dia dari suhu 0 Menuju 4 Dia menyusut Gitu Kemudian Ini adalah Gambar grafiknya Jadi kalau Dari suhu minus Menuju 0 Itu naik Harusnya kan terus naik nih Jadi Di suhu Suhu yang bertambah Harusnya Volumenya tuh terus bertambah Tapi ini malah Di minus dia naik Kemudian dari 0 Menuju 4 Ini turun Pas pemuaian ya Ini turun Pas harusnya dia memuai Dia malah menyusut Kemudian di suhu 4 Sampai seterusnya Dia suhunya Eh volumenya bertambah terus Gitu Jadi itu Ini adalah grafik Pemuaiannya Yang harusnya Dari 0 ke 4 Itu dia Suhunya Naik Jadi volumenya bertambah Malah dari 0 ke 4 Itu Suhunya naik Tapi volumenya Berturun Berturun Menurun Karena mengalami penyusutan Ini yang namanya Anomali air Atau penyimpangan Dari sifat air Oke selanjutnya Ada Pemuayan zat gas Nah kalau Pemuayan di zat gas ini Dia punya persamaan Sama seperti yang sebelumnya V kan kalau sebelumnya V sama dengan V 0 kali Buka kurung 1 tambah Gamma delta T Nah di gas ini Gamma nya itu adalah 1 per 273 Jadi ditulis aja langsung 273 Jadi delta T per 273 1 per 273 ini adalah Gamma nya Atau Koefisien Muai volume Dari gas Kemudian Dia punya Persamaan dari Hukum Boylegai Lusak Bahwa PV bagi T Sama dengan Konstan PV bagi T Sama dengan Konstan Itu artinya Di keadaan Apapun PV bagi T Nilainya sama Jadi PV bagi T Di keadaan 1 Sama dengan PV bagi T Di keadaan 2 Atau Kita tulisnya Begini P1 V1 Per T1 Sama dengan P2 V2 Per T2 Pembagian ini Perkalian dan Pembagian ini Di keadaan pertama Hasilnya sama dengan Pembagian dan Perkalian di keadaan Kedua Tapi bukan berarti Nilai P1 Sama dengan P2 Keterangannya P itu Pressure Tekanan Satuannya ATM Atmosfer V itu Volume Satuannya Liter Dan T Ini Suhu Satuannya Kelvin Nah Zat gas ini Mengalami Pemuayan Ada 3 Ada yang namanya Isotermal Atau isoterm Ada isohorik Dan isobarik Kalau di isoter Isoterm ini Suhunya tetap Jadi dengan persamaan Dari hukum Boilegai Lusak ini Suhunya tetap Nah Dia kejadiannya Kayak gini Jadi ketika Suhu tetap Maka Terjadi Perubahan kan ya Ketika suhunya tetap Yang tadinya Dia volumenya Besar Jadi kecil Kalau dia Volumenya besar Maka tekanannya Kecil Kalau dia Volumenya kecil Maka tekanannya Besar Gitu Jadi ini Bisa terjadi Pada saat Suhunya tetap Kalau suhunya tetap T1 sama dengan T2 Jadi T1 sama dengan T2 Kalau T1 sama dengan T2 Bisa nih kita coret Jadi tinggal P1 V1 sama dengan P2 V2 Atau tulisannya Kayak gini Nah ingat ya Ini P1 V1 Per T1 Sama dengan P2 V2 Per T2 Ini yang pertama Isotherm Yang kedua P nya tekanan V nya volume T nya suhu Yang kedua Pemuaian gas Pada volume tetap Namanya Isohorik Isohorik Tadi isothermik Kalau volume tetap Isohorik Nah isohorik itu Contoh kejadiannya adalah Pada ban Mobil Motor juga Di ban ini Volumenya itu Tidak bertambah Jadi volumenya tetap Tapi Ketika dia mengalami Pemanasan Tekanannya Volumenya kan gak bisa bertambah Akhirnya tekanannya yang bertambah Nah karena tekanannya bertambah Padahal volumenya segitu aja Akhirnya Bannya itu mengalami Pecah Biasanya ini terjadi ketika Kendaraan Melaju terus Di asfal yang panas Di siang hari yang panas Jadi Pemuaiannya itu besar Kemudian Volumenya segitu aja Di dalam ban Tapi tekanannya besar Sehingga terjadilah Letusan ban Gitu Persamaannya Jadinya Karena dia volumenya tetap Maka V1 sama dengan V2 Tadi ingat rumus Jadi boy legai rusak PV per T Karena V1 V2 nya sama Jadi tinggal P per T P1 per T Sama dengan P2 per T2 Karena V nya sama Jadi V nya yang sebelah sini tadi Itu dicoret aja Tinggal P1 per T1 Sama dengan P2 per T2 Keterangannya sama ya P untuk tekanan V untuk volume T untuk suhu Ini harus ada tanda Tutup kurung Kemudian yang ketiga Pemuaian gas Ini harusnya gas Bukan volume Ini pada tekanan tetap Tekanan tetap itu Berarti namanya ISO bar Tadi diingat lagi Kalau dia suhunya tetap ISO temp Kalau volume tetap ISO hori Kalau tekanan tetap ISO bar Nah di tekanan tetap itu Contohnya gini Di dalam tabung ini Tabung gasnya ini Kan dia punya tekanan yang tetap Karena disini ditutup balon Tekanannya tetap Terus dipanaskan Tekanannya Yang tetap itu Tidak bisa Tekanannya kan tidak berubah Tapi volumenya yang akan berubah Karena dipanaskan Karena disini ada balon Tempat untuk menambah volumenya Kalau disini kan tadi tertutup Gak bisa nambah volume Jadi tekanan yang bertambah Kalau ini karena ada balon Yang bisa untuk Menerima volumenya Jadi dia Gas yang bertambah itu Akan pergi ke balon Nah Jadi balonnya bertambah Tapi tekanannya Tetap Nah ingat tadi Persamaan dari boiler gai lusak P V per T Jadi ketika P nya tetap Maka tinggal V per T Jadi kalau P1 sama dengan P2 Maka Persamanya menjadi V1 per T1 Sama dengan V2 per T2 Keterangannya juga Masih sama Oke Jadi itu dia Materi kita hari ini Tentang Pemuayan Tentang perubahan Zat Akibat Perubahan suhu Jadi Pemuayan Dan juga penyusutan Yang bisa terjadi Pada benda-benda Pada zat-zat Yang ada di sekitar kita Semuanya itu bisa Memuai dan menyusut Yang membedakan Hanya Koefisiennya aja Kalau koefisiennya besar Maka Pemuayannya juga besar Penyusutannya juga besar Tapi kalau Koefisien muayannya kecil Maka Pemuayan dan penyusutannya itu kecil Bahkan Hampir Tidak bisa kita lihat Gitu Jadi Seperti itu Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Belajar Kalau ingin bertanya Silahkan Bertanya Tinggalkan komentar Yang Positif Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax